Ketika sampai di masjid, saya dapati imam sedang membaca surat pendek setelah Al-Fatihah. Jadi dia terlambat datang ke masjid, dia dapati imam sedang sudah membaca surat pendek setelah Al-Fatihah. Apa yang harus saya lakukan? Membaca doa iftitah, atau langsung membaca Al-Fatihah, atau langsung takbir dan langsung diam mendengarkan bacaan imam. Nah ini juga penting, sering kita temui kasus yang seperti ini. Apakah langsung bertakbir, kemudian diam mengikuti mendengarkan bacaan imam saja? Atau membaca doa iftitah dulu, kemudian membaca Al-Fatihah? Wallahu ta'ala a'la wa'alam, ini semuanya kembali kepada perbedaan para ulama' tentang membaca Al-Fatihah. Apakah surat Al-Fatihah itu menjadi rukun juga untuk makmum, ataukah dia mencukupkan dengan bacaan imam? Seandainya kita mengambil pendapat mencukupkan dengan bacaan imam, maka cukup kita bertakbir, baca doa iftitah, kemudian diam. Dengarkan bacaan imam yang sementara dia baca. Tanpa membaca doa iftitah pun tidak jadi masalah. Karena itu doa iftitah bukan rukun juga bukan wajib. Ya, bukan rukun juga bukan wajib. Kita bertakbir kemudian langsung mendengarkan imam membaca surat pendek pada saat itu, tidak masalah. Sah solat kita insyaAllah ta'ala. Karena kita tidak meninggalkan apa-apa. Dan Al-Fatihah adalah rukun, kita pun tidak meninggalkannya. Karena kita mengambil pendapat misalnya, mencukupkan dengan bacaan imam. Tapi kalau kita mengambil pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang lebih kuat sebenarnya. Bahwasannya Al-Fatihah itu adalah merupakan rukun bagi imam dan bagi makmum sekaligus. Makmum juga adalah merupakan rukun surat Al-Fatihah. Tidak mencukupkan dengan bacaan imam. Meskipun ada waktu-waktu di mana rukun ini gugur dari seorang makmum. Sudah pernah kita pelajari. Dia masuk, dia dapati imam sudah dalam keadaan ruku. Tidak mungkin dia baca Al-Fatihah lagi. Cukup dia takbiratul ihram, kemudian langsung takbir intiqal, langsung keruku. Kalau dia baca Al-Fatihah, dia tidak dapat rakaat bersama dengan imam. Otomatis Al-Fatihah belum selesai, imam sudah akan bangkit. Ya, bisa dipahami insyaAllah ya. Baik. Jadi jaman sekalian, kalau misalnya dia mengambil pendapat bahwa Al-Fatihah adalah rukun juga baginya. Sebagai makmum, maka dia datang. Imam sementara membaca surat pendek. Dia bertakbir Allahu Akbar, baca doa iftihah, kemudian percepat baca Al-Fatihah tanpa mengganggu orang yang ada di samping-sampingnya. Setelah itu kalau masih sempat mendengarkan bacaan imam, ya dengarkan. Kalau tidak sempat, ruku bersama dengan imam. Dan membaca Al-Fatihah di belakang imam, meskipun imam sudah membaca, sedang membaca surat, boleh. Dengan catatan tidak mengganggu orang yang di samping. Nabi SAW ketika solat mendengarkan, ada sepertinya ada orang yang ikut membaca di belakang nabi. Maka setelah solat, nabi katakan, nabi bertanya, La'allakum takra'una khalfa imamikum. Kayaknya kalian ini ikut membaca di belakang imam kalian. Maka nabi mengatakan, La tafa'alu. Jangan lakukan itu. Jangan ikut membaca di belakang imam kalian. Illa bi-fatihatil kitab. Kecuali dengan surat Al-Fatihah. Kecuali surat Al-Fatihah silahkan. Karena ini menjadi dalil. Di antara sekian banyak dalil, Ulama yang mengatakan Al-Fatihah adalah rukun bagi ma'amum juga. Alakulihal jemaah sekalian, Kembali kepada perbedaan tersebut. Sendainya kita menguatkan dan mengambil pendapat mencukupkan dengan bacaan imam, Maka silahkan tidak perlu membaca Al-Fatihah. Datang bertakbir, kemudian langsung diam mendengarkan bacaan imam. Kalau kita mau ambil pendapat yang mengatakan Al-Fatihah adalah rukun juga bagi ma'amum, Maka dia datang bertakbir membaca doa iftitah. Kalau mau dia tambahkan dengan itu karena itu sunnah, Kemudian dia baca surat Al-Fatihah, Atau langsung membaca surat Al-Fatihah juga bisa. Tidak jadi masalah. Setelah itu dia mendengarkan bacaan imam. Allahu ta'ala a'lam.